Hai ini ini jangat yang belum sekali dia nggak meredak dia lempem musulanya akhirnya kita jingatkan supaya aman dipacang di museum ini semua asli dan masih bisa kita gunakan contohnya kayak gini jadi punggol silahkan kalian dekat nah ini satu-satunya kita kurang aja tambahkan satu dua hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Apa kabar setuju semuanya Selamat datang kembali di channel Deyari Kang Epet Pada kesempatan pagi hari ini kami berada di Kota Surabaya Atau tepatnya di Jalan Raya Belauran Kota Surabaya Pada kesempatan pagi hari ini sederurku semuanya Akan kami ajak berkunjung dan melihat kembali Deretan senapan-senapan pada zaman revolusi dulu Yang ada di Museum 10 November Surabaya Hai sederur semuanya Sama-sama kita nikmati Sama-sama kita iswa bersama Mudah-mudahan dengan adanya review tentang Museum 10 November Surabaya ini Sederur semuanya sedikitnya Membantu memberikan wawasan tentang sejarah dan perjuangan Kemerdekaan arek-arek Surabaya Selamat menikmati video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sebelah kiri ini adalah pasar Belauran Kalau kita ke sini Ini adalah kita ke arah keranggan Ke arah pijar Dan ke arah demak Kalau kita ke kanan Ke arah tunjuan Dan seolah Setelurku semuanya Tujuan dibangunnya Museum 10 November ini Adalah sebagai penunjang Keberadaan Monumen Tuku Palawan Yang lebih dulu didirikan pada tanggal 10 November 1951 Museum 10 November Mulai dibangun pada 10 November 1991 Dan selesai dibangun pada 19 Februari tahun 2000 Dan dirismikan oleh Presiden Republik Indonesia yang keempat Bapak K.H.J. Abdurrahman Wahid Atau K.R.B.D.S.A.P.A.B.D. Jadi Sementara lagi Kita akan melewati Lampu Merah Dan Kita akan memutar balik Mengitari Tuku Palawan Dan kemudian nanti Kita akan Masuk ke area Tuku Palawan Terima kasih telah menonton! Di atas itu ada kereta api Itu kereta api yang menghubungkan Bupeng dan Pasar Puri Nanti kemudian Dipecah di stasiun Pasar Puri Untuk menuju ke Jakarta dan Madiun Jadi setiap minggu pagi Di sekitaran Tuku Palawan ini Baik sisi barat Dan sisi timur Menjadi tempat Pasar Tumpah Atau pasar Yang terjadi Pada hari minggu saja Ini sebenarnya Jadi Kapan-kapan Akan saya review Tentang adanya Pasar Tuku Palawan ini Jadi Pasar Tuku Palawan ini Berada di Sekit timur Atau baratnya Di timur dan barat Daripada Tuku Palawan ini Kalau pagi hari Pasar ini Sudah memenuhi Daripada Sebagian Kejalanan Pahlawan ini Ini adalah Kondisi Pasar Pagi Tuku Palawan Terima kasih telah menonton! Kita Sudah Memasuki Area parkir Tuku Palawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! seluruh semuanya ini adalah zona ketiga ya masak ya zona ketiga di atas atau zona apa ini kita sebut sebagai ruang pamer senjata ruang pamer senjata jadi seluruh semuanya nanti di zona tiga ini seluruh semuanya akan kami lihatkan senjata-senjata peninggalan Belanda peninggalan Jepang juga peninggalan dari Inggris jadi di area zona tiga ini berbahaya senjata mulai jenis tradisional senjata organik senjata laras panjang ataupun senjata yang besar yang brem-brem itu jadi seterusnya semuanya di sini ada pangglawan proklamasi Ingeniur Bapak Ingeniur Soekarno sama Bapak Berkelandas Muhammad Rata jadi keterangannya gimana seterusnya jadi beliau adalah proklamator atau founding fathernya Indonesia ini ya jadi kita disini memang menaruh ah sosok beliau berdua ini di atas supaya orang Ternyek tengok Oh ini toh jadi penyambutan pertama itu langsung bersidir betul nah ini kak ngebet sedulur semuanya ada banyak sekali koleksi yang jarang ya nih ada ketapel juga ada keris juga ada terus disini juga ada ada bayonet ini juga bisa untuk berperang ya betul jarak pendek secara pendek dong milih jadi perangan yang pendek kalau udah habis turunnya kita langsung serang aja pakai pisau pendek kita ambil kita rampas tapi ini bukan ini bukan sekedar ini bukan sekedar keris ini bukan sekedar parang atau yang berbentuk senjata besi karena didalarnya sudah pasti karena Indonesia bisa itu terkenal dengan apa muslim yang taat jadi sebelum berperang itu paling juga di ahmai atau japani kalau orang Jawa jadi bukan sekedar membawa besok kalau besok jelas pasti kita kalah dengan senjata kekuatan dari Allah SWT dengan benda ini akhirnya Indonesia bisa berdeka karena kekuatan dari Allah SWT ini juga ada kayaknya pet pistol suar pistol suar nah ini oh ini untuk anu kayak apa tanda-tanda gitu mengapi mengapi bahkan di tengah hutan butuh bantuan atau ngasih lokasi ya itu begini miliknya ini punyanya Inggris kalau nggak salah ya suaranya Inggris tas heligrop Inggris Hai macam-macam ini juga apa mas Oh ini potongan orang sepanjangnya senjata ini barelnya atau apa nih kucuknya itu untuk apa tekovnya bagian depannya Hai juga granat kan hebat ini granat asli masih masih aktif masih tapi kondisinya dan bentuknya itu masih belum meledak ya belum masih belum belum berubah belum belum kayak dulu kayak gini ya jadi ini garat yang beruntung sekali dia nggak meledak dia lempeng selesai akhirnya kita jingatkan supaya aman dipajang di museum ini ada helm ngebet yang ada lubang burunya kenil ya kenil itu Anu ya awas londokirang londokirang ya jadi kenil ini Hai suatu bentukan dari rakyat pengusuh kita dan ya pengambilan dari pejuang-pejuang Indonesia yang mau di diajak kerjasama jadi namanya kenil ini begitu kurang bener dari itu antara kerajaan Inggris ya berarti Belanda tapi emang apanya itu dalam ke bumi orang kita orang Indonesia wanita jebutnya londokirang kulitnya enggak kulit putih enggak putih enggak tinggi sejeluruh semuanya kita akan melihat beberapa senapan jadi senapan di sini ada senapan organik senapan laras pendek senapan laras panjang atau juga ini semua asli dan masih bisa kita gunakan contohnya nah kayak gini jadi konggol silahkan selamatnya nah ini selanjutnya kita kokang aja tambahkan 1 2 oh gitu ya jadi semua aktif berarti semua ini masih aktif masih bisa kita gunakan ini yang senjata kita harus panjangnya panjangnya tuh biasa jadi ini pun bisa jadi sama aja penggunaannya jadi tinggal di kokang gitu jadi dulu itu gimana ya gimana pedihnya gimana peringnya waktu kita baru melihat senjatanya udah begini apalagi pada waktu itu kita dengan senjata yang ala kadarnya kemudian daripada musuh mempunyai senjata yang seperti ini kita sudah bergetar duluan tapi karena Indonesia khususnya are-are Surabaya karena dengan giginya untuk mempertahankan kemerdekaan dan apa untuk berjuang untuk kedepannya itu biar anak cucu kita itu semakin membaik daripada kondisi pada saat itu jadilah jadi rasa gemetal rasa takut rasa kita kurang berani itu semua jadi berani karena tekat bulatnya itu tadi mempesona dan sangat komplit itulah gambaran atau situasi terkini di museum 10 November Surabaya ini semoga apa yang kita tampilkan dalam video ini dapat menginspirasi dan memotivasi generasi muda untuk lebih cinta tanah air dan cinta akan secara-sejarah yang ada di Indonesia setelurku semuanya banyak hal yang kita dapat saat mengunjungi museum 10 November Surabaya ini salah satunya bertambahnya wawasan dan bertambahnya pengetahuan tentang sejarah pergerakan perjuangan are-are Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan untuk merebut kembali negara kesatuan Republik Indonesia setelurku semuanya demikianlah akhir dari penurusan kami di museum 10 November Surabaya ini semoga dengan adanya review dan penurusan video ini sedikitnya menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia khususnya di museum 10 November Surabaya ini demikianlah seluruh semuanya semoga videonya berkenan dan setelurku semuanya selalu dalam perlindungan Allah SWT amin amin ya robbal alamin demikianlah seluruh semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati